Intro Informasi lainnya, Bupati Ahmad Fikri meninjau langsung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Air Terjun Haratai di Kecamatan Loksado. Bupati Hulusungai Selatan bersama wakilnya dan jajaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata setempat serta beberapa kepala OPD meninjau lokasi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Air Terjun Haratai di Desa Loksado. Peninjauan ini dilakukan menyusul shop opening lokasi wisata tersebut sejak dua pekan terakhir. Selain itu guna memastikan fasilitas yang ada serta penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan pada tempat wisata tersebut. Bupati Ahmad Fikri menyebut tempat wisata kebanggaan masyarakat Hulusungai Selatan ini sudah banyak mengalami peningkatan dalam hal fasilitas. Seperti adanya beberapa gazebo baru yang selesai dibangun, spot untuk berfoto, serta beberapa buah warung yang menyediakan kuliner khas Hulusungai Selatan. Bupati menjelaskan pengembangan destinasi wisata air terjun Haratai tentu tak lepas dari bantuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Kawasan Haratai mampu menjadi duta wisata unggulan yang sudah sangat dikenal para wisatawan bukan saja dari dalam daerah melainkan juga hingga ke tingkat nasional bahkan manca negara. Kalau ke sini, Alhamdulillah sangat bagus sekali ya sekarang. Fasilitasnya bertambah lengkap dan ini tidak lepas, tidak dibantuan dari Dinas Kehutanan Provinsi. Waktu dulu kepalanya Pak Dr. Hanif Faisal itu beraudensi dengan kami di kantor sekian tahun yang lewat untuk memfasilitasi berbagai fasilitas yang bisa lebih menunjang. termasuk pemberdayaan masyarakatnya. Kita lihat ada pelulut, ada warung-warung yang diperbaiki oleh pemerintah kementerian. Meskipun sekarang Pak Hanif jadi orang kementerian LK, keuntangan LK. Hari ini saya baru datang, terima kasihlah kepada keuntangan Provinsi, istilah Pak Hanif yang sekarang di kementerian, yang punya peran besar untuk melakukan umur wisata di Haratai. Kalau pembukaan kawasan wisata sudah dilaksanakan dua minggu yang lalu, sejak pagi, 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 sejak pagi kemarin. Tapi itu masih sub-pengingnya saja kan, jadi tidak terlalu dibuka luas. Mungkin dengan keantian pembukaan penerian ini, insya Allah kita akan pembukaan ini dan kita akan promosikan pesan-pesaran. Akhirnya bahwa kawasan wisata Loksado itu sudah bisa ditunyi, ada masyarakat luas, dan ini akan kita pembukaan melalui sebagai bidia, baik bidia sosial, maka tidak diperkenalkan antar hal-hal promosi wisata yang lainnya. Di tengah suasana pandemi saat ini, Bupati sangat mengapresiasi pengelola dalam hal penerapan protokol kesehatan yang diperlakukan secara ketat, mulai dari pintu masuk gerbang desa Haratai hingga di lokasi objek wisatanya sendiri. Bupati berharap melalui tempat wisata ini bisa menumbuhkan kembali perekonomian masyarakat yang sempat ikut terpuruk akibat ditutupnya kawasan wisata ini beberapa waktu lalu menyusul pandemi COVID-19. Abdi Ansah Kandangan untuk Banjar TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.